Kian Urius dikabarkan tengah didekati untuk membintangi film superhero terbaru Marvel, The Eternals. Apabila negosiasi berjalan lancar, maka aktor 54 tahun itu dipastikan akan beradu acting dengan aktris Angelina Jolie. Sayangnya, tak ada informasi jelas terkait karakter apa yang akan diperankan Kian Urius dalam The Eternals. Seperti kebiasaannya, Marvel Studios tetap merahsiakan semua proyek yang akan mereka garap pada MCU fase 4. Namun, apabila Marvel Studios memang serius untuk menggait Kian Urius dalam The Eternals, mereka harus bergerak cepat. Asalnya, tahun depan sang aktor akan mulai disibukan dengan Prestor John Wick Chapter 4 yang dijadwalkan tayang pada 21 Mei 2021. Ini memang bukan tawaran perdana Marvel Studios untuk Kian Urius. Screen rent mengklaim, Kevin Feige pernah mendekatinya untuk berperan sebagai Yon Rock dalam film Captain Marvel. Namun, karena jadwal syuting film tersebut berbenturan dengan John Wick Chapter 3 Parabellum, Kian Urius pun memutuskan untuk mundur. Kursi yang ditinggalkan aktor speed itu kemudian diisi oleh Jude Law. Melihat rekam jejaknya sebagai aktor, Riz memiliki sejarah panjang dalam film laga. Dia pernah membintangi The Matrix, Point Break, dan film seri John Wick. Dia juga pernah berperan dalam film adaptasi komik garapan Frances Lawrence, Konstantin pada 2005. Akhir tahun lalu, Kian Urius bahkan sempat mengutarakan minatnya bergabung dengan proyek superhero. Secara spesifik, dia menyebut ingin berperan sebagai Wolverine atau Batman. Sejauh ini, IMDB mencatat Angelina Jolie akan menjadi aktor utama di Eternals. Selain mantan istri Brad Pitt tersebut, aktor Korea Selatan Ma Dong Sok, Kumail Nanjiani, dan Richard Madden juga dikabarkan telah menaikkan kontrak dengan Marvel. Kini fans juga menanti keputusan Keanu Reeves.